Makin kacau aja dunia pendidikan ini, ditambah lagi orang-orang macam seperti ini Ya sebelum saya membahas tentang masalah berita yang lagi santer di dunia pendidikan sekarang ini Sebelumnya kita kepoin dulu channel saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan saya Kang Asuh di channel Ream TV Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh olah oknum guru yang tidak bertanggung jawab Kalau emang dia sebenarnya guru, dia mengerti bahwa tata caranya menjadi seorang guru itu seperti apa Udah jelas yang namanya guru itu diguguh dan ditiru Tapi dia malah melanggar dari kode-kode keguruannya Entah apakah dia itu menjadi seorang guru hanya sebagai alasan karena mencari pekerjaan yang lain susah Atau bagaimana, saya juga kurang tahu Yang jelas saya membaca dari media apakabar.com yaitu pada tanggal kemarin saya melihatnya itu Disini ada tiga guru yang ketahuan gaulik tiga siswinya di ruang kelas dan di lab Ini kejadiannya diserang Parah banget kan Tiga guru sekaligus dalam kejadian yang sama Apa coba yang dipikiran dia itu Kalau yang namanya guru itu udah jelas itu tuh Bahwa dia itu mengajar di kelasnya Memberikan pengajaran kepada anaknya Apa dia itu gak ngerti apa ya Tugas dan tanggung jawab seorang guru itu Malah dia menggauli seperti itu Coba berpikir bahwa yang namanya anak itu Walaupun dia itu anak murid Anggaplah bahwa itu anak sendiri Masa iya anak sendiri jadi empat juga Parah banget itu orang ya Ini oknum-oknum ini Harusnya diberantas seperti itu Mungkin pemerintah Harus segera membuat aturan Bahwa menjadi seorang guru itu Dipersulit caranya Apakah entah dari masuk ke perguruan tingginya Memang harus mempunyai nilai tertentu Ini kan etit-etitnya gak ada Ini udah jelas-jelas nih Guru honoran dua orang Dan guru PNSnya satu orang ini Parah banget ini Dunia pendidikan ini Makin kacau dengan Orang-orang seperti ini Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa Dan juga muridnya Kalau gurunya aja seperti ini Ya memang ini akan dihukum berat Orang-orang seperti ini Coba Harus tahu coba Menjadi seorang guru itu apa Mengajar dan mendidik Seorang guru itu bertanggung jawab Untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan Kepada muridnya Itu yang pertama Kalau ini ilmu dari mana Yang mau diajarkan Udah Kegaulannya seperti itu Memang dia mengatakan katanya itu adalah Tiga oknum itu Mereka berpacaran Dengan anak muridnya itu Kan harus mikir Kok berpacaran gitu loh ya Sama muridnya sendiri Ampun dah Malah berhubungan Seknya itu Dia bukan di laboratorium aja Kadang di kelas Saya yakin ini kejadiannya Bukan satu kali Dua kali Udah sering Makanya Ada timbul laporan Ataupun Ada yang melaporkan Kepada pihak tertentu Ya mungkin Bagi orang tua Harus lebih waspada lagi Ketika punya anak perempuan Atau anak laki-laki Juga harus dicek juga sih Bukan berarti Punya anak laki-laki Juga aman Terus kan tugas Menjadi seorang guru Udah jelas Nomor dua itu Mendidik para murid Ini mendidik Dari mananya Yang dididik Parah banget ini Ini bukan moral Seorang guru ini Bukan Dia Oknum guru yang Yang abal-abal Menurut saya ilmunya itu Dan akhirnya kan Dunia pendidikan Dengan seperti ini Nama guru juga Akhirnya jelek lagi Guru itu Guru itu Parah banget ini Udah jelas Menjadi seorang guru itu Melatih peserta didik Melatih itu Melatih yang benar Itu bukan melatih namanya Itu menjurumuskan Menjurumuskan Bahwa anak didiknya itu Kejalan yang tidak benar Hal seperti ini Memang Memang sering terjadi Terjadi di lingkungan Beberapa sekolahan Dan harusnya Kita sebagai seorang guru Yang baik itu Adalah menudik yang baik Jangan memberikan hal-hal seperti ini Membing-bing Dan mengarahkan Membing-bing mengarahkan Murid itu seperti apa Oh beginilah Harap menjadi Murid yang baik itu Seperti ini Pengajarannya seperti ini Terus yang terakhir itu kan Memberikan dorongan Pada murid Bahwa misalkan Muridnya itu Tidak mampu Dalam suatu Materi pelajaran Itu kan dibantu Berkonsultasi lah Memang kita boleh Dekat sama murid Boleh itu Seorang guru Boleh dekat sama murid Itu boleh Tapi Kedekatannya itu Adalah seorang tua Sama anaknya Gitu Dekat boleh Tapi tangan terlalu deket Udah deket Dijauhin lagi Namanya juga Tarik ulur Namanya juga anak Anaknya juga seperti itu Jangan ketika Anaknya itu Terlihat cantik Terus juga kita rayu Eh dia nya mau Ya Wajar saja Anak SMP masih labil Jangan kan memang Banyak kejadian Bukan di SMP aja Di SMA juga Memang banyak kejadian Seperti itu Dan ini akhirnya Tunggu lagi Seperti ini Ini parah banget Ini ya Dia Pesta sek Masal Coba ya Mungkin kejadiannya ini Pernah ini Saya membaca juga ini ya Guru dan siswa ini Pesta sek Masal pada Januari 2019 Hubungan teralang itu Kemudian terulang kembali Pada 15 Maret 2019 Berarti kan sering Hal ini Dia itu melakukan Dimana otaknya itu ya Mungkin kalau untuk Guru honorari ini Guru honorari Mudah sekali Tinggal dipecat aja Udah selesai Kalau untuk PNS Mungkin ada kedinasan Yang memang Sangat Sulit Di Apa namanya Dijelaskan Perlu sidang Mungkin perlu apa Mungkin itu baru bisa dipecat Yang jelas Untuk guru honorari itu Udah lah Langsung pecat aja Tidak ada tempat bagimu Itu bukan guru namanya Itu merusak kehidupan bangsa Itu jelas itu Parah banget itu Mungkin teman-teman juga Harus melihat Dan juga Mungkin masih mendengar 6 hari yang lalu Ya Saya membaca ini 6 hari yang lalu Kita mendengar Mungkin kita juga Pernah mengetahui beritanya Entah itu dari TV Atau di media sosial juga Suami istri Suguhkan hubungan Shake Life Bertarik 5 ribu Untuk anak-anak Kejadiannya Ini Kejadiannya ini Ditastik Ini juga Merupakan moral yang Bejat Suami istri Kok Mempertontonkan Hal seperti itu Ditambah lagi Ini Di bawah Apa Anak di bawah 12 tahun Otaknya itu kan Masih mengkopi Masih Menginformasikan Apa yang dilihat Dan dipraktikkan Bahkan Ada suatu media Yang menjelaskan Bahwa Anak tersebut Sudah melakukan Hal yang sama Kepada balita Kan parah banget Memang Di pendidikan kita itu Tidak ada yang namanya Pendidikan moral Pancasila Waktu dulu Saya ada pendidikan moral Pancasila Dan sekarang Sudah tidak ada Dan Kalaupun diadakan Kembali itu bagaimana Itu saya juga sangat Sangat Setuju sekali Jika pendidikan moral Pancasila itu Diadakan kembali Sekarang kan adanya Pendidikan keluarga negara Moral Moral Anak kita itu Sekarang Sudah mulai tipis Tambah lagi Banyaknya Game-game Yang motor Anak-anak itu Dari mulai SMP Itu Ya Seperti itulah Dunia ini Untuk orang tua Saya berharap Untuk lebih hati-hati Kembali Karena memang Walaubagaimanapun juga Ini adalah tanggung jawab Kita bersama Saya untuk Saran aja Untuk guru Kalian adalah pendidik Jadilah pendidik yang baik Jadilah guru yang baik Belajar lagi Gali lagi ilmunya Bahwa guru yang baik Bahwa pendidik yang baik Adalah Memberikan materi Pengajaran yang baik Memberikan didikan yang baik Mencontohkan yang baik Karena itu akan ditiru Oleh anak-anak kita Jangan memberikan contoh Yang tidak baik Walaubagaimanapun juga Sedikit pun Kita bergerak Itu dicontoh Oleh Murid kita Jangan disangka Tidak dicontoh Pasti akan dicontoh Suatu hari nanti Suatu Saat nanti Ketika mereka dewasa Mungkin aja ada yang senang Mereka itu pengen Menjadi seorang guru Seperti guru A Waktu dia mengajarkan Ke saya seperti ini Dan itu pasti Pasti akan di copy Lebih baik lagi Jadi guru itu Lebih profesional lagi Tingkatkan lagi Kepinterannya Tingkatkan lagi Cara membacanya Cobalah Lebih belajar Lebih tekun lagi Menjadi seorang guru Jangan fokus Kepada hal-hal Yang seperti itu Masih banyak Guru-guru yang baik Ini adalah Oknum-oknum guru Yang tidak boleh ditiru Yang tidak pantas Untuk masuk Kedalam dunia pendidikan Saya sendiri Juga merasa Ngeri Seperti ini Kalau terus-terusan Seperti ini Nama guru Akan semakin hancur Para orang tua Semakin tidak percaya Di dunia pendidikan Apa yang harus Dicontohkan Ketika Keseolahan Pak Udah melakukan Hal seperti itu Tapi gurunya Juga ada lagi Sekolahnya lagi itu Guru yang sama Juga dengan begitu lagi Semakin tidak Percaya Terhadap sekolahan tersebut Maka Saya hanya Bisa berharap Dan berdoa Juga ya Semoga Teman-teman guru Yang masih Mengajar ini Jangan mencontohkan Hal seperti itu Berikanlah Bahwa kalian itu Adalah seorang guru Ingat Guru itu Digugu Dan dikiru Itu aja Semoga bermanfaat Salam sukses Untuk guru semua Karena saya juga Tidak akan seperti ini Jika tidak ada guru Di belakang saya HAL Hariり Bermanfaat Terima kasih Terima kasih.